Halo teman-teman dunia grafika, bertemu dengan saya Hagung Sihat, saya ingin sharing tentang program studi desain komunikasi visual, creative advertising. Banyak diantara teman-teman pada saat ingin memilih program studi DKV, suka tidak ada bayangan gimana sih studinya, apa yang dipelajari, dan apa stressing point, maksudnya apa jurusan apa yang mau diambil. Kali ini saya akan bercerita tentang creative advertising, DKV Creative Advertising. Tentu kalian sering lihat bagaimana iklan-iklan yang ada di dunia digital maupun yang ada di media-media konvensional. Buat kalian yang tertarik, ingin membuat satu desain yang nanti diperuntukkan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa lewat advertising, jurusan inilah yang anda harus ikuti. DKV sendiri adalah sebuah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bahasa visual. DKV Creative Advertising, bahasa visual tadi, akan digunakan untuk membantu bagaimana mempromosikan sebuah produk atau jasa, membuat sebuah campaign menjadi sangat menarik. Lalu apa saja yang dipelajari di DKV Creative Advertising? Pada tahun pertama, mahasiswa akan belajar tentang fundamental design. Di sana akan dipelajari tentang layout, komposisi, kemudian tipografi, elemen desain, prinsip desain, teori warna. Tidak lupa juga ada matahari-matahari yang sifatnya adalah pengkayaan pengetahuan kita tentang sejarah seni rupa, seni rupa barat, seni rupa Asia, seni rupa Indonesia terutama. Karena lokal konten penting banget kalau bicara tentang advertising. Di semester satu fundamental, pada dasarnya anak dicoba untuk dibuka sensenya. Jadi kepekaan dia terhadap komposisi, kepekaan dia terhadap ukuran, lalu tes dari desain-desain dia itu akan dilatih terus di semester dasar satu. Menginjak ke semester tiga dan empat, mata kuliah sudah mulai mengarah pada yang berujung pada hasil karya. Jadi ini lebih mengarah ke skill tipografi tadinya baru belajar tipografi dasar, sudah mulai berangkat menjadi tipografi yang bisa kalian suka lihat kan di iklan. Kadang-kadang ada tipografi yang di custom sehingga menjadi sebuah gambar yang menarik untuk mempromosikan sesuatu. Lalu pelajaran mulai masuk ke yang tadinya menggambar di fundamental menjadi ilustrasi. Ilustrasi seringkali dipakai untuk iklan. Dasar dari sebuah pesan gambar biasanya didapat dari ilustrasi. Karena dalam ilustrasi ada dua jenis pendekatan, yaitu literal, jadi pendekatan ilustrasi yang menggunakan gambar seperti apa yang dimaksud. Tetapi juga ada ilustrasi yang sifatnya metafor. Nah ini bahasa visual ya, metafor ilustrasi. Jadi menggambarkan sesuatu dengan cara barang lain atau orang personifikasi atau segala macam. Nah, kalau dasar visual ilustrasi itu sudah bagus, nanti akan juga diperkenalkan dengan fotografi. Fotografi iklan banyak sekali yang menggunakan fotografi. Alpagi platform sekarang ini sudah sosial media ya, itu semuanya berbasis fotografi, foto atau gambar bergerak, atau video. Kalau fotografinya sudah dapat dan diasah, dia menemukan dirinya di sana karena fotografinya keren, fundamental untuk membuat video sudah dilalui. Dia tahu tentang white balance, komposisi, crop komposisi, kemudian setelah itu dia bisa lanjut ke audiovisual atau bikin video. Nah, diharapkan di semester setelah fundamental tadi, kita masuk ke skill ya, yang pengasahan skill ini. Kalau dia kuat di ilustrasi, bagus, kuat di fotografi, keren, kuat di videografi, top. Sekarang banyak banget dibutuhkan untuk itu. Tapi kalau nggak kuat, paling tidak anak harus menguasai salah satunya. Selain di skill ini, selain tadi mata kuliah yang saya sebut, ada juga mata kuliah tentang komputer grafis ya. Mulai vector piece sampai dengan pixel piece. Sehingga dia bisa mengolah fotonya, dia bisa mengolah ilustrasi yang menjadi digital, dan di mix di digital menjadi keren-keren. Mengijak ke semester berikutnya, yakni semester tadi 34, yang semester 5, ini mata kuliah yang paling krusial di dalam kreatif advertising. Yaitu, mahasiswa akan dibekali bagaimana membuat ide iklan. Ada mata kuliah ideation. Ini yang sangat fundamental. Kalau tekniknya sudah dikuasai, teknik visualisasi, idenya apa? Di mata kuliah itu banyak sekali trik-trik menciptakan ide-ide yang sangat menarik. Ideation pada dasarnya adalah bagaimana kita menceritakan sesuatu dengan cara yang sangat unik. Jadi produk biasa, lewat mata kuliah ideation bisa muncul dengan penuturan yang sangat-sangat keren. Atraktif, bisa mengejutkan, bisa membuat haru orang, bisa empathic, punya feeling tentang produk, tentang brand, segala macam. Selain itu, mahasiswa juga dibekali mata kuliah tentang marketing dan media. Bukan akan menjadi marketing, tetapi dia akan bisa membaca brief siapa si target yang ingin dituju, apa objektifnya. Sehingga, setelah itu, mereka akan punya portfolio yang bisa dirangkai untuk melakukan kerja praktek. Di tempat kami, kerja praktek satu tahun, dua semester full. Jadi, anak punya kesempatan untuk ketemu industri jauh lebih cepat, lebih awal. Dalam dua semester itu, dia bisa pindah ke berbagai macam agensi, atau sekarang banyak digital agensi, atau marketplace, atau startup-startup baru yang di Indonesia sangat challenging. Di semester terakhir, mereka akan balik lagi ke kampus, di semester delapan. Mereka akan menyusun tugas akhir. Nah, tugas akhir biasanya dikasih kreatif advertising selalu bermuara pada usulan satu acara campaign dari sebuah brand. Ya, kalau anak thinking-nya bagus, kreatifnya bagus, eksekusinya bagus, dia akan mengusulkan sebuah campaign dari sebuah brand. Tapi kalau anak yang mampunya visualisasi yang bagus, dia boleh memilih part of sebuah campaign, yaitu meridesign campaign yang ada, kemudian disajikan dengan visualisasi yang lebih baik. Kita bicara profesi. Profesi sebetulnya sudah harus dipikirkan mahasiswa pada saat dia semester 2 atau 3, karena dia mengenali dirinya sendiri. Apakah saya kuat di mana? Apakah saya kuat di teknis apa? Lalu semester 4 dan 5, dia sudah bisa memproyeksi saya akan kerja praktek di mana. Itu akan mempengaruhi step dia pekerja profesional di ke depan. Biasanya anak-anak akan coba dulu, dia kerja di agensi, di komersial fotografi, ke videografer komersial, atau ke brand, company. Di sana dia merasakan, cocok nggak saya di sini? Karena 2 semester dia boleh pindah, merasakan di bagian macam tempat. Kenapa harus kerja praktek atau internship di sebuah company? Karena dari sana dia akan tahu rasanya bekerja sebagai satu tim. Dia akan tahu temannya di depan ada siapa, di samping ada siapa, belakang ada siapa. Kerjaan dia ini akan dikasih ke atas ke siapa, ke bawah ke siapa. Jadi pipeline bekerja dia paham. Nanti suatu saat kalau dia bikin company sendiri, dia tahu merumuskan tim intinya. Oke, kalau profesi creative advertising, sebagian besar anak-anak kita bekerja di multinational company, advertising agency. ada juga sekarang sedang sedang maharap agensi-agensi lokal yang kecil-kecil tapi liat. Kecil-kecil tapi pendekatannya baru banget. Anak muda, anak muda semuanya. Itu sedang boom di saat-saat ini. Sebagian dari mereka juga ada yang bekerja di startup. Itu lumayan besar. Karena startup sekarang isinya anak-anak muda. Tiap hari cara bekerjanya milenial sekali ya. Jadi antara bos dan dan apa namanya dan karyawan itu gak ada beda. Bisa lu gue lempar-lemparan ide. Keren. Nah, sebagian besar ada yang spesifik. Lulusan kami ada yang menjadi fotografer profesional. komersial dan setiap hari Instagramnya selalu proyek banyak sekali. Ada di antara mereka yang justru malah membuat agency sendiri. Dan bisa menarik adik-adik kelasnya untuk internship di sana. Kerja praktek di sana. Bahkan sebagian karena dia tahu tentang ilmu bagaimana mempromosikan sebuah produk di antara mereka ada yang membuat brand ya. Patungan bersama lalu bikin startup sendiri. Sehingga promosi awalnya dia tidak perlu keluar banyak biaya karena semua bisa ditangani sendiri. Jadi, kalau Anda memang hatinya mengarah pada desain dan desainnya itu akan diarahkan untuk mempromosikan brand, sebuah produk atau jasa di KBK Advertising pilihannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.